Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita kembali lagi di channel ini bersama saya Apotekar Deddy Haswan Bagaimana kembali kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu tanpa kekurangan apapun Dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin ya Rabbal Alamin Dan bagi teman-teman kita yang mungkin sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan segera disembuhkan oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin ya Rabbal Alamin Nah teman-teman disini saya akan membagikan tips mengenai bagaimana sih cara meningkatkan berat badan Kayak gitu, mungkin ada nih teman-teman yang sedang menonton video ini Yang sedang mencari cara untuk meningkatkan berat badan Takkan tetapi teman-teman perlu anda ketahui terlebih dahulu ada beberapa faktor Yang dapat menyebabkan berat badan itu tidak naik-naik kayak gitu Nah ini perlu anda cek apakah anda termasuk salah satunya atau tidak Nah faktor yang pertama itu adalah faktor genetik Nah faktor genetik ini maksudnya disini Dari silsilah anda, baik dari kakek anda, nenek anda, ibu anda, ayah anda Mungkin itu ada yang memiliki berat badan yang tidak pernah naik-naik kayak gitu Nah begitu-begitu saja Nah itu yang harus anda perhatikan Yang kedua itu makanan yang anda konsumsi memiliki kalori yang rendah Misalnya seperti salad sayuran atau buah-buahan kayak gitu Nah terus yang ketiga memiliki gaya hidup atau pekerjaan yang memang membutuhkan keaktifan yang lebih kayak gitu Karena kalau misalnya anda memiliki gaya hidup atau rutinitas yang memang harus aktif gitu kan Maka ini dapat menurunkan berat badan anda juga Apalagi kalau misalnya aktif fisik dan juga aktif dari otak kita Karena otak kita misalnya stress gitu kan itu dapat membuat berat badan menurun Nah kemudian terlalu banyak olahraga teman-teman Dengan soal hadis ini Olahraga itu memang menyehatkan dapat menurunkan berat badan akan Tapi kalau misalnya terlalu banyak berolahraga Itu pun juga bagi teman-teman yang ini meningkatkan berat badan Mungkin perlu berpikir-pikir lagi jenis olahraga yang pas untuk anda kayak gitu Kemudian menderita penyakit tertentu Mungkin teman-teman disini tau ya Kalau penyakit-penyakit tertentu itu bisa menurunkan berat badan anda Nah apakah anda salah satu dari beberapa faktor-faktor yang tadi saya sebutkan kayak gitu Kemudian kita melangkah ke tips meningkatkan berat badan Yang pertama yaitu makan lebih sering kayak gitu Nah kalau misalnya dulu anda itu makan 3 kali sehari Maka diubah menjadi 5-6 kali sehari kayak gitu Akan tetapi disini teman-teman yang perlu anda perhatikan Ketika anda mengubah pola makan 3 kali sehari menjadi 5-6 kali sehari Hindari makan sering dengan porsi yang besar kayak gitu Nah kenapa? Soalnya Kalau anda makan sering dengan porsi yang besar Bisa saja anda meningkatkan berat badan kayak gitu Takutnya nanti anda memiliki berat badan yang obesitas atau berlebihan kayak gitu Serta orang-orang ini ya Orang-orang yang sering sekali makan dalam porsi besar Dan dengan frekuensi yang sering Itu dapat menyebabkan gangguan saluran pencernaan Misalnya seperti asam lambung naik Ini yang perlu diperhatikan Anda tentunya tidak mungkin gitu kan Ingin memiliki penyakit dari pola makan anda kayak gitu Makanya taruhlah sesuatu itu sedang-sedang Jangan terlalu rendah Jangan juga terlalu tinggi Kemudian tips yang kedua teman-teman Meningkatkan porsi makan Kalau yang tadi adalah frekuensi Atau disarankan lebih sering gitu kan Nah disini meningkatkan porsi makan Antara yang pertama sama yang kedua ini berbeda Kalau semisalnya anda kemarin makan 3 kali sehari 2 sendok makan Ini cuma contoh saja teman-teman Nah kalau semisalnya 2 sendok makan Maka ubahlah per makan itu menjadi 3 sendok kayak gitu 3 kali sehari Karena apa? Kalau semisalnya anda mengkonsumsi makanan Walaupun itu 3 kali sehari Tapi dalam jumlah yang besar ini juga tidak dianjurkan teman-teman Karena nanti dapat bermasalah ke saluran pencernaan anda Maka disini disarankan Ditambahkan secara perlahan kayak gitu Yang tadinya 2 sendok Jadi 3 sendok per makan Kemudian disini makan dengan jadwal yang teratur Karena ini juga penting agar kalori itu digunakan oleh tubuh kita secara teratur juga Dan untuk mencegah terjadinya gangguan saluran pencernaan Kemudian teman-teman ini Yang ketiga Mungkin setilih bagi anda Tetapi ini dapat membantu anda untuk meningkatkan berat badan Yaitu minumlah setelah makan Kayak gitu Karena kebanyakan mungkin anda nih yang sudah menonton video minum sebelum makan Kayak gitu itu kebiasanya Maka dari sekarang ubahlah minum itu setelah makan Karena apa Kalau semisalnya kita makan Eh sorry Kalau misalnya kita minum sebelum makan Otomatis kita itu akan merasa kenyang Terlebih dahulu dengan adanya air yang sudah banyak di lampu kita Kayak gitu Yang sudah di perut kita Nah berbeda halnya Kalau semisalnya kita minum setelah makan Itu bukan air yang lebih banyak di dalam perut kita Tetapi makanan Kayak gitu Nah ini juga perlu diperhatikan Serta Orang-orang yang biasanya Apa Banyak minum sebelum makan Napsu makannya itu akan Membuat napsu makan itu menjadi Menurun Kayak gitu Dibandingkan dengan Mereka yang Minum setelah makan Itu napsu makan mereka menjadi Tetap meningkat Nah Disini teman-teman harus Diperhatikan apabila anda Ingin meningkatkan berat badan Nah ini merupakan pembahasan Dari part 1 Dimana nanti part 2 nya Akan saya upload Pada minggu Atau pada hari berikutnya Mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman Mudah-mudahan juga bisa diaplikasikan Dan Tentunya Ini membutuhkan usaha Tentu Apa Keseriusan Dan juga kerutinan Kayak gitu Kalau misalnya hanya Dikerjakan 1 minggu Kayak gitu 2 minggu Kayak gitu kan Ya saya rasa Itu tidak akan terlalu berefek Kayak gitu Nah terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Kalau misalnya ada kata-kata saya Yang salah Atau kurang berganan Mohon dimaafkan Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Salam apotekar